Halo assalamualaikum semua berjumpa lagi dengan saya di channel youtube dapurmae di video kali ini mau bikin ketimus ini yang hasilnya bagus kayak gini ya mau tau cara buatnya apa aja bahannya yuk simak videonya sampe selesai ya ini ke bahan-bahannya ya ini ada singkong satu kilogram udah diparut gula merahnya 250 gram udah saya iris-iris kelapa parutnya ini tadi setengah butir ya kelapanya ukuran sedang tiga sendok makan munjung tepung kanji atau tepung tapioca tiga sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam ini daunnya udah saya layuin di atas kompor ya untuk membungkusnya ini mau menyampurin semua bahan ya ini garam tepung kanji atau tepung tapioca gula merah gula pasir gula pasir kelapa ini diaduk-aduk sampai tercampur ya selamat menikmati ini udah tercampur ya tapi gula merahnya masih ada yang belum luntur tapi aku enggak apa-apa nanti juga udah dikukusnya tercampur ya ini mau mulai membungkus kue ketimusnya ini mau mulai membungkus ya dua sendok makan aja tapi gedenya selera ya mau lebih gede dari ini juga boleh kayak gini membungkusnya ya selamat menikmati lakukan sampai selesai ya ini udah selesai membungkusnya ya mau mulai mengukus ini mulai mengukus ya ini dikukus selama 30 menit ya atau sampai matang ini udah 30 menit ya udah matang mau saya angkat ya matikan api kompor ini udah saya angkat ya ini udah saya angkat ya mau saya lapin ya biar kering juga enggak lengket ya ini jadinya kering ya ini jadinya kering ya lakukan sampai selesai ya lakukan sampai selesai ya ini jadinya kering ya ini udah kering ya ini jadinya banyak 16 biji kue ketimusnya selamat menikmati ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya semoga video ini bermanfaat terima kasih yang udah menonton video ini ya jangan lupa like, subscribe, komen terima kasih ini mau saya coba buka ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya ini mau saya cobain ya ini legit banget ya ini enak banget manisnya pas kurik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ya selamat menikmati